Dibenarkan Mahfud MD, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo, perang Tito Kadhafian akhirnya terkuat. Dibenarkan Mahfud MD, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo. Dibenarkan Mahfud MD, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo, perang Tito Kadhafian, Menteri Jokowi terlibat kasus Sambo. Ini orang kok jadi pemimpin? Kok ada uang dari mana ini? Kita gak tau apakah yang 900 miliar yang dibilang itu? Ada. Tetapi itulah fakta, tetapi pada sedilang. Mengapa ini bisa terpromosikan? Jangan-jangan barangkali dia itu yang mampu mengkosuririsakan duit. Duit dari mana? Udah pasti duit halam. Orang-orang di internal, di SDM, ini bisa mengatur dirinya sendiri untuk memiliki jabatan-jabatan yang asal. Ini yang harus dikontak. Dan makanya seperti yang disampaikan Pak Asya tadi, Kita gak bisa permisif dan gak bisa taib untuk bergantung. Karena kasus Sambo ini, ini membuka kotak Pandora. Karena problem ini tiga serta-merta terjadi sekarang, tapi sudah bertahun-tahun tersegi. Di awal ini sudah ada serangan balik yang dilakukan oleh Kubu Sambo, seperti itu? Ini ada satu perkara hukum ya. Jadi ini game, harus kita lihat sebagai game ya. Permainan strategi. Karena Sambo sudah ditutupkan tersangka, tentu dia akan berusaha untuk membela diri dengan berbagai cara. Kalau itu dikatakan sebagai serangan balik, bisa saja. Tapi adalah upaya pembela diri ini. Saya ada mencatat empat ya. Empat fenomena.